Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Khoirul channel Oke kali ini saya akan review mengenai lampu ini yang lampu ayoto ayoto tito lampu Indonesia ini yang led motorcycle dengan AC DC 8W dan 8W ya ini saya belinya di online nur cukup murah sekitar 27 dan 28.000 ya ya sekitar gitu dan kita review untuk dipasang di Mio ya di Mio ini lampunya seperti ini lor tak fokuskan enggak bisa fokus ya aduh kameranya jelek sih ya seperti itu mode lampunya ya dan bagaimana hasilnya untuk hasil bagaimana kita coba tes ya tes ini saya sudah menggunakan full wave jadi ya lak jadi untuk nah hasilnya seperti itu itu belum jauh ya ini jarak jauhnya sama jauh sekali ya kalau dibuat full wave itu stabil stabil ya oke untuk yang atas sangat ke atas ya dia kalau yang bawah ya cukup lah segini cukup untuk penerangan tidak nyeloroti orang ya kalau untuk yang atas sangat jauh sekali sana kesana untuk yang model tembak ya ini untuk lampu tito berapa isi ini WT tito Indonesia dan ini mungkin dua sisi hanya dua sisi ya tidak enam sisi ya untuk harga sekitaran gitu ya cukup oke lah untuk barangnya ya seperti itu ya dan selanjutnya nanti kita akan mereview untuk mengenai apa namanya lebih terang mana lampu yang ini dengan lampu auto-vision karena kemarin kemarin apa dulu saya kan juga sudah mereview untuk mengenai lampu auto-vision ya ini kalau buat jalan ya juga oke ya ini dipasang di Mio cukup terang ya lor cukup terang nih kalau dipasang di Mio atau entah kalau dipasang di motor lain saya juga belum pasang di motor Jupiter juga belum nanti kita coba ya lebih terang yang auto-vision atau lebih terang yang ayoto kalau untuk yang auto-vision harganya lebih sedikit mahal ya daripada untuk ayoto dan sekitaran 50-45-50 ribu ya tergantung yang togonya dan kalau ini saya beli online ya recommended lah untuk kalian yang mau hemat bisa membeli lampu ini kalian yang suka lampu putih-putih ya seperti ini hasilnya kalau mod kalau mau lebih awet ya harus merubah pengisian ya dan merubah harus listrik supaya lampu dan stabil kalau begini stabil walaupun mesin dinyalakan dia tidak apa kedip-kedip gitu ya bukan ini sudah mesin sudah nyala tapi dia tidak bergetar-getar ya ya tidak bergetar-getar karena karena lampu sudah ikut dengan kan lampu sudah tidak ikut dengan api ya tidak tidak ikut tidak ikut dari mesin ya kalau mau lebih awet harus dirubah full wave dan menggunakan kiprok tigrako nmeg ya tutorialnya sudah ada di video-video ya saya yang sebelumnya ya untuk mengenai merubahnya full wave untuk motor Jupiter Mio dan sejenisnya ya Oke seperti itu oke mungkin cukup segitu aja video saya semoga video saya ini bermanfaat ya untuk mengenai review lampu ayoto ya 84 dipasang di motor Mio ya dan nanti selanjutnya dipasang motor Jupiter atau yang lainnya Oke semoga video saya ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe belur untuk menambah semoga saya buat konten-konten yang berikutnya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati